Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dulu ditinggal wanita karena hanya jadi kuli bangunan Nasib pria ini kini bikin mantan pacar menyesal Dikutip dari intisarionline.com Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka Dan mereka sering melakukan apapun yang mereka anggap terbaik untuk anak-anak mereka Bahkan semua yang terbaik itu mungkin justru menghancurkan hati anak-anak mereka Dalam cerita ini seorang pria menceritakan pengalamannya Tentang apa yang terjadi ketika status dan uang menjadi prioritas di atas cinta 20 tahun yang lalu Setelah lulus SMA Michael memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya Dan bekerja sebagai kuli bangunan seperti ayahnya Itu bukan rencana awalnya Tetapi karena ayahnya tidak mampu membayar biaya kuliahnya Dia memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah melupakan mimpinya Untuk melanjutkan studi di universitas Pacarnya yang bernama Irena menemukan bahwa Michael tidak ingin melanjutkan studinya Dan pacarnya sangat marah dengan Michael Dia tidak ingin punya suami yang statusnya di bawahnya Walau pacarnya pekerja keras Michael kecewa ketika Irena berjalan menjauh dari hidupnya Irena adalah cinta pertamanya saat itu Butuh waktu untuk pulih dari perpisahan Dan Michael menyebukkan diri dengan pekerjaannya untuk melupakan rasa sakitnya Beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan seorang gadis bernama Judy Segera dia dan Judy saling jatuh cinta Dan mereka saling berkencan selama 2 tahun Suatu hari Judy membawa Michael pulang ke rumahnya Dan memperkenalkan Michael kepada orang tuanya Sayangnya orang tuanya tidak menyetujui hubungan mereka ketika mereka tahu Apa yang Michael lakukan untuk mencari nafkah Mereka bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki masa depan Jika dia terus bekerja sebagai kuli bangunan Tidak lama setelah itu dia dan Judy putus Michael menemukan dirinya kembali ke titik awal Seperti ketika Irena dan dia putus tahun lalu Dia patah hati dan merasa putus asa karena putus Namun dia terus bekerja keras sampai suatu hari Teman-temannya menyarankan kepadanya untuk pergi ke Australia Di mana bayarannya relatif tinggi dibandingkan dengan Taiwan Michael akhirnya pergi bermigrasi ke Australia Dan menemukan pekerjaan sebagai pekerja konstruksi Pada awalnya itu benar-benar sulit baginya Karena dia tidak fasi berbahasa Inggris Dan dia nyaris tidak dapat beradaptasi di tempat asing baginya Tapi dia terus melanjutkan karirnya Setelah 5 tahun dia memutuskan untuk kembali ke Taiwan Dan menjadi kontraktor Bertahun-tahun kemudian dia akhirnya bisa memiliki perusahaan konstruksi sendiri Dia menjadi kontraktor yang sangat sukses Dan memiliki beberapa real estate terkenal di seluruh negeri Suatu hari dia mendengar berita bahwa cinta pertamanya Irena baru saja bercerai Dia menikah dengan seorang profesor Tetapi mantan suaminya berselingkuh ketika dia pergi ke Tiongkok Untuk perjalanan bisnis Setelah perceraian mantan suaminya meninggalkan dia dan putra mereka Yang berusia 5 tahun Sementara itu Judy yang mendekati usia 40-an masih belum menikah Karena orang tuanya selalu tidak menyetujui pilihannya Michael hanya bisa mendesah ketika dia mendengar apa yang terjadi pada mantan kekasihnya Sayangnya dia tidak bisa memutar kembali waktunya Dia berharap suatu hari nanti seorang wanita bisa menerima dia seperti dia dan begitu juga keluarganya Nah cerita ini menyajikan pelajaran bagi semua orang tua yang selalu ingin anak mereka mengikuti jejak atau keinginan mereka Dan memilih untuk mengabaikan perasaan anak-anak mereka Meskipun dapat dimengerti bahwa semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka Demikian dikutip dari intisarionline.com Slash Andri P. Saputra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat